Bila ada cangkang telur sisa makan di rumah, jangan buru-buru dibuang, karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh untuk ayam kita. Apa saja 10 manfaat cangkang telur itu bagi ayam kita? Yuk, sama-sama kita praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Masih merupakan kelanjutan video Bukan Protein yang sudah tayang beberapa waktu yang lalu. Kali ini, Bang Tani akan membahas tentang 10 manfaat cangkang telur dan bagaimana cara pengolahan serta aplikasinya untuk ayam petelur kita. Dalam hal ini, Bang Tani akan membahas tentang ayam wet leghorn. Apa saja 10 manfaat cangkang telur itu bagi ayam kita? Ikuti terus video ini sampai selesai, supaya tidak salah paham. Dan jangan sampai menilai isi buku hanya dari melihat covernya saja. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam wet leghorn. Dan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dari referensi yang Bang Tani temukan, setidaknya ada 10 manfaat dari cangkang telur. Apa saja? Yuk kita mulai. Nomor 1. Kandungan mineral yang lengkap Mineral merupakan salah satu zat organik yang sangat dibutuhkan bagi ayam untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, kandungan mineral ini akan sangat memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan dan menormalkan kinerja organ dalam dengan maksimal. Sehingga ayam bisa bertelur dengan baik dan lancar. Nomor 2. Galsium pada cangkang telur baik untuk kesehatan tulang, bulu, dan juga untuk produksi telur kembali. Nomor 3. Magnesium pada cangkang telur baik untuk sel darah merah, yaitu dapat membantu mengikat oksigen dan hemoglobin dalam darah. Nomor 4. Natrium pada cangkang telur sangat baik untuk syaraf ayam karena turut membentuk garam dalam tubuh dengan menghantarkan impuls dalam serabut syaraf dan membantu meningkatkan tekanan osmosis pada sel yang menjaga kesimbangan cairan sel. Nomor 5. Klor dalam cangkang telur ini baik untuk pencernaan, yaitu untuk membentuk asam klorida pada lambung dan menghambat pertumbuhan penyakit dalam lambung dengan cara membunuh virus dan patogen yang masuk. Nomor 6. Zat besi dalam cangkang membantu proses transfer oksigen dalam tubuh. Nomor 7. Berpengaruh pada kesuburan ternak bahwa pembelian tepung cangkang telur dalam ransum dapat berpengaruh nyata terhadap tingkat fertilitas pada telur, namun tidak berpengaruh terhadap daya tetas dan mortalitas. Pengaruh ini muncul dapat disebabkan karena tingginya unsur kalsium dan fosfor yang terhadap dalam cangkang sebuah telur. Fertilisasi dapat terjadi karena adanya pembuahan sel sebuah telur pada betina, dan pembuahan akan terjadi melalui perkawinan yang dilakukan oleh induk jantan. Dan induk jantan harus memiliki tulang yang cukup kuat untuk melakukan perkawinan, agar saluran papilla dapat masuk dengan sempurna ke dalam pelaka menuju vagina sehingga proses fertilisasi dapat tercapai. Ini juga banyak menjawab pertanyaan yang masuk kepada bantani, Bang, apakah ayam yang tidak ada jantan bisa bertelur? Jawabannya tentu bisa, hanya tidak mungkin fertil atau tidak mungkin bisa ditetaskan. Itulah jawabannya. Nomor delapan, komposisi yang lengkap. Dalam cangkang sebuah telur terkandung unsur mineral hingga 95,1% dan protein 3,3%. Berdasarkan komposisi mineral yang ada, maka cangkang sebuah telur tersusun atas kristal CaCO3, MgCO3, Ca3, dan lain sebagainya. Nomor sembilan, meningkatkan kinerja organ dengan baik. Nomor sepuluh, membantu meningkatkan metabolisme dengan maksimal. Jadi, itulah ke sepuluh manfaat cangkang telur yang dapat diperoleh. Makanya, mulai saat ini, bila ada cangkang telur sisa makan di rumah, jangan buru-buru dibuang, karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh untuk ayam kita. Lalu, bagaimana cara aplikasinya? Yuk, sama-sama kita praktek. Baik, sekarang kita saatnya praktek. Di sini, bahan-bahan yang diperlukan tentu saja ini ya, cangkang telur bekas. Ini kan telur-telur yang sudah bekas ya, biasanya dibuang, habis masak dibuang. Nah, sekarang kita bisa olah menjadi sumber kalsium yang bagus untuk ayam telur kita. Nanti, bahan-bahan ini akan sampaikan nanti bagaimana caranya mengolah telur, cangkang-cangkang telur ini supaya bisa dicerna oleh ayam. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan tadi, tadi satu adalah ini, cangkang telur yang sudah bekas, kemudian kedua nanti kita perlu blender untuk memecahkan telur ini menjadi serbuk kurang lebih nanti seperti ini. Terus, jangan lupa nanti gunakan masker, karena ini ternyata kemarin bahan-bahan ini beberapa kali blender cangkang telur ini debunya lumayan banyak, jadi serbuk debunya. Jadi, khawatir itu mengganggu kesehatan, karena kalau terserap paru-paru, nanti kalsium-kalsium tadi, serbuk-serbuk kalsium tadi, khawatir mengganggu kesehatan. Jadi, sebaiknya kita ambil langkah pengamanan pakai masker. Yuk, kita mulai. Sebelum telur digunakan untuk di blender, pastikan telur ini sudah bersih, dari tekanan ini seperti ini, yang ini sudah bersih, kemudian lendir-lendir yang di dalam ini sudah bersih ya, jadi harus dicuci dulu, jangan langsung di blender. Jadi, cuci sampai dihilangkan lengket-lengket seperti di sini, karena ini khawatirnya ada bakteri yang di dalamnya. Ini ada pilihannya, bisa dengan air panas atau air mengalir seperti ini, kalau Bang Tani ambil cara mudahnya dengan air mengalir saja. Oke, sudah dicuci tadi, kita taruh supaya dikeringkan. Jadi, jangan langsung di blender, kita harus hilangkan dulu airnya ya. Dikeringkan, bisa dijemur atau ditaruh saja seperti ini. Kalau Bang Tani tinggal taruh saja di tempat seperti ini, tempat penjemuran. Oke, sekarang Bang Tani sudah pakai masker, kita persiapan akan memblender cangkang-cangkang telur ini, dimasukkan ke dalam blender ini. Kita jadikan bubuk supaya lebih halus, supaya lebih mudah dimakan dan dicerna oleh ayam. Sebetulnya ada cara kedua, selain dengan blender, yaitu dengan di fermentasi, yaitu nanti kita pakai EM4, gula dan air di situ. Nanti cangkang-cangkang ini bisa direndam di dalam air tadi, EM4, air bakteri tadi, air probiotik tadi, kemudian dibiarkan sampai selama sebulan atau 40 hari. Nanti akan jadi cairan kalsium. Cuman Bang Tani sekarang akan buatkan yang bentuk bubuk, bukan bentuk cairan, supaya kita nanti aplikasinya langsung ke makanan lebih mudah, lebih simpel juga membuatnya. Oke, sekarang kita mulai blendernya. Jadi cukup biar nyalakan saja blendernya ini. Kalau kurang ini, makin banyak, makin bagus sebetulnya. Jadi kita banyakin saja cangkang telur yang masuk ke dalamnya. Kemudian nanti kita goyang-goyang, goncang-goncang di dalamnya. Tujuannya adalah menghaluskan cangkang telur ini menjadi lebih halus lagi. Oke, kita lihat ya. Dengan blender sebentar saja, sudah menjadi tepung begitu kan. Oke, ya tuh. Ini kalau tidak pakai masker, bahaya untuk penafasan kita kan. Makanya Bang Tani sarankan salah satu alat bantunya adalah dengan masker. Nah, setelah itu, sudah menjadi tepung. Insya Allah ini sudah bisa dimanfaatkan menjadi bubuk kalsium untuk ayam. Tapi hati-hati, ini ada dosisnya. Kalau terlalu banyak, juga tidak baik. Ya, Bang Tani sudah jelaskan di konten-konten sebelumnya. Oke, sekarang kalsiumnya sudah jadi. kita campurkan kepada makanan yang ada. Ini Bang Tani sudah siapkan makanannya. Di sini sudah siap. Sekarang berapa sih takar yang diperlukan untuk campuran ini. Bang Tani pakainya adalah satu sendok. Ini, satu sendok apa ini namanya? Satu sendok teh ya. Satu sendok teh penuh. Nah, kita pakai di sini. Kita tuangkan. Lalu, kita tambah air dan kita aduk. Yuk, kita aplikasikan. Yuk, kita ambil air. Berhubung sekarang sedang musim panas selama nggak hujan. Jadi, biasanya kan Bang Tani menggunakan air hujan. Jadi, sementara ini karena air persediaan air hujan sudah habis, ya, kita pakaikan air sumur. Ini Bang Tani menggunakan air sumur. Kita aduk-aduk tadi antara kalsium dan makanan ayam ini sampai agak basah sedikit. Jangan terlalu basah ya. Oke, sekarang kita waktunya kasih makan ke ayam. karena ini sekarang mulai agak rame nih. Karena kemarin yang kecil-kecil itu sudah mulai masuk ke dalam. Bang Tani sudah mulai ajarkan untuk masuk ke dalam. Jadi, rame ya. Kita masuk sekarang. Jangan sampai ayam ini keluar ya. Yuk. Oke. Sampailah kita di dalam. Mereka sudah lapar semuanya. Kita masuk kalsium. Bukan makan. Ya. Jadi, makanannya mengandung kalsium. hari ini menunya pakai kalsium. Tapi memang hampir setiap hari Bang Tani kasih menu kalsium itu. Kemudian di sana ada azola. Bang Tani juga biasanya kasih azola. Hari ini tadi tidak pakai azola karena lagi khusus menjelaskan menu tentang kalsium. Azola itu bagus untuk proteinnya. Penambahkan protein untuk ayam. Sementara kalsium ini tadi untuk bertelurnya. Untuk sisi bertelurnya. supaya mereka bisa memiliki bahan-bahan untuk bertelur. Salah satu bahan utama dalam bertelur kan kalsium ya. Sudah Bang Tani jelaskan ya. Demikianlah konten kita hari ini. Semoga memberikan manfaat. Bahan Tani berikan sedikit kesimpulan dari video kali ini sebelum ditutup. Ada banyak bahan yang dibutuhkan ayam untuk memproduksi telur. bukan hanya protein tapi juga kalsium dan mineral lainnya. Hal ini sudah Bang Tani bahas di konten-konten sebelumnya. Ternyata untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan tersebut tidaklah sulit. Bahkan bisa dibilang gratis. Karena bagi kebanyakan orang cangkang telur merupakan sampah. Jika kita manfaatkan cangkang telur itu lebih banyak daripada jadi sampah yang sia-sia. Karena ternyata selain untuk ternak bisa juga dimanfaatkan untuk tanaman. Silahkan share ke rekan lain supaya kita turut berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal kecil ini dapat membantu menyelesaikan masalah orang banyak. Bahkan mungkin juga persoalan bangsa yang kita cintai bersama ini. Nanti apabila ada pertanyaan lain bisa gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam wet leghorn silahkan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani silahkan gunakan link sosial media Bang Tani yang telah tersedia. Bagi yang ingin memberi produk-produk Tani di Kota seperti telur tetas, herbal, DOC silahkan gunakan link Tokopedia yang sudah disediakan. Akhirnya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.